Pada 3 Maret 2018, Indonesia Amputi Football atau ENAF terbentuk dengan tingginya minat dan bakat penyandang disabilitas atau amputasi untuk bermain sepak bola. Hai Kids, Timnas Amputasi Indonesia telah menyelesaikan laga penyesihannya Zona Asia Timur dan dipastikan lolos ke Pihara Dunia 2022. Pada laga final melawan Jepang, Timnas Amputasi Indonesia kalah dengan skor 0-2. Maka bersama Jepang, Timnas Amputasi Indonesia akan berdampingan sebagai juara grup. Sekarang kita lihat yuk fakta menarik dari Timnas Amputi Indonesia. Khusus Penyandang Disabilitas Indonesia Amputi Football atau ENAF merupakan klub sepak bola khusus beranggotakan pemain disabilitas. Tim sepak bola khusus yang dirancang untuk para penyandang disabilitas amputasi. Kesehatan Timnas Amputi terus diawasi. Kesehatan fisik Garuda ENAF akan terus dipantau hingga keberangkatannya ke Turki. Karena kondisi fisik sangat berpengaruh untuk mendapat hasil maksimal di Pihara Dunia. Apalagi mereka tergabung di grup C bersama Inggris, Argentina, dan Amerika Serikat. Kesehatan Timnas Amputi meningkat. Setelah dilakukan pemantauan kesehatan fisik setiap anggota Timnas bersama Tim Medis, kesehatan setiap anggota meningkat drastis sebanyak 65% setelah sebelumnya mengalami kelelahan. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sejarah Awal Terbentuknya Timnas Amputi Olahraga bagi penyandang disabilitas yang begitu berkembang secara pesat, Indonesia termotivasi untuk membentuk sepak bola amputasi secara independen. Pada 3 Maret 2018, Indonesia Amputi Football atau ENAF Terbentuk dengan tingginya minat dan bakat penyandang disabilitas atau amputasi untuk bermain sepak bola. Pemain Timnas Amputasi Indonesia mempunyai 15 pemain, 1 pelatih dan 2 ofisial, serta beberapa relawan. Sedangkan untuk latihan rutin menggunakan lapangan rumput yang dikelola oleh Pus Rehab, Kementerian Pertahanan RI di Bintaro, Jakarta Selatan. Tim medis mendampingi ke Turki Selain menjalani tes medis, Garuda ENAF juga mendapatkan edukasi dalam menjaga kesehatan. Hal tersebut berguna mengantisipasi pemain mengalami sakit ketika berkiprah di Piala Dunia. Tim medis beserta tim fisioterapi juga akan mendampingi Timnas Amputi Indonesia selama berlagak di Turki. Nah itulah beberapa fakta menarik dari Timnas Amputi Indonesia berdasarkan beberapa sumber. Terima kasih telah menonton!